Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman kita jumpa lagi bersama saya disini sikap link Oke kali ini kita akan menyetting yaitu modem f663 kayaknya P9 lupa saya tipenya Oke biar lama enggak lama-lama bosku langsung saja kita menuju ke sinyal lalu masuk ke ke menu karena disini sudah saya masukkan password ya jadi otomatis dia konek Oke kita ulang eh tulis untuk IP nya yaitu 192.168 dan untuk login passwordnya super admin dan support admin untuk passwordnya ya Oke disini kita pilih SSI di satu kejataan terang untuk create one connection untuk connection yang mau namanya ya dan untuk ke service tapi internet dan film kita pilih teks Hai terkasih film 20 karena ini kan untuk pe apa namanya karena disini menggunakan pembatasan klien jadi kita pilih service listnya yaitu tr-06 internet eh disini kita buat akunnya bisa disini saya kasih zam karena nama yang memakai makanya zam yang mempunyai yang saya pasang ini namanya zam ya dan password saya kasih satu dan kita pilih lagi create one connection kita pilih free untuk hotspot ya oke SSID2 sama kita contreng semua lannya yang empat dan kita pilih order saja untuk take kita pilih villain 100 dan untuk enable hgb server kita dan enggak usah contreng ya teman-teman ya oke lalu kita create oke sudah finish selanjutnya kita kelan address kita cek lagi oke untuk WLAN kita ganti namanya disini kan SSID namenya CCMC untuk bawaan modemnya tersebut ya jadi kita akan ganti disini untuk SSID1 dan lebih dahulu ya karena ini untuk rumahan ya untuk SSID1 kita pilih untuk mode Vivoe atau rumahnya temen-temen ya untuk wva-wva nya kita ganti juga kita pakai default apa dari si kita sendiri ya 11223344 Oke kita submit oke selanjutnya kita akan eh apa namanya kita akan eh CCD kita setting untuk nama kita ubah namanya untuk SSID1 kita munculkan untuk SSID2 nya karena disini sudah kita kasih nama Amira dan passwordnya kita masukkan karena disini SSID2 belum kita munculkannya Oke kita ulang login lagi temen-temen biasa super admin sama password support admin oke kita masukkan kita masuk ke network lagi pilih wlan masuk di bagian SSID1 kita pilih SSID2 sorry ada telepon masuk untuk oven system untuk wva nya karena ini kan untuk hotspot atau poceranya teman-temannya dan untuk SSID2 SSID2 kita enable SSID2 kita conteng dan untuk maximum klien kita ubah ke 20 untuk poceranya oke setelah itu kita submit ya teman-temannya udah nggak ada yang perlu dirubah lagi kita klik submit oke ini sudah beres untuk settingan SSID2 nya oke kita cek apakah sudah super admin kita coba ganti juga untuk maximum kliennya kita kasih 12 untuk di vvoe nya teman-temannya kita klik submit Baiklah ini sudah finish Hai dan hasilnya seperti ini ya teman-temannya kita cek speedtest untuk pribadi disini yaitu 5 mbps up to ya untuk pribadi kita cek oke ini ya teman-temannya oke sampai disini ya teman-teman untuk setting pribadi dan hotspot nya ya lupa saya untuk tes poceranya juga ya teman-temannya karena di sana kita buru-buru jadi saya buat tutorial ini juga buru-buru ya teman-teman ini untuk yang saya tes ini untuk mode pribadi nya teman-teman yang ambil forget oke 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 Terima kasih.